kita ukur tegangan hasilnya 12 jadi kalau punya adalah stabil 12 wall assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama hardi gerahi channel semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walahafiat tidak kurang sesuatu apapun oke kali ini saya akan berbagi informasi yaitu bagaimana caranya membuat sebuah power supply atau adapter yang stabil menggunakan trafo non-CT oke bagaimana caranya silakan simak video sampai selesai yang pertama kita siapkan dia ada 1 ampere 4 buah kondensator atau elko 2200 mikroforat 25 volt kemudian IC regulator ini 7812 oke komponen utamanya adalah trafo non-CT berikutnya stacker atau colokan sekarang lanjut ke pemasangannya oke kita ambil dua buah dioda yang pertama bagian yang ada tenda strip putih kita sedikan satu berikutnya bagian yang sekarang bagian yang tidak ada tanda strip putihnya kita jadikan satu berikutnya berikutnya kita gabungkan ini ini lanjut kita solder dulu selanjutnya kita potong dulu sisa kawatnya sisa kawatnya oke ini terlalu posisi posisinya posisinya demikian ya tidak boleh terbalik ini output plus ini negatif yang bawah ini adalah AC input ini juga AC input selanjutnya kapasitor kita pasang ini adalah yang negatif ini yang positif yang ada tanda putihnya kita pasang yang positif kita hubungkan ke bagian output positif yang disini nah ini positif ini negatif nah soldi dulu ya oke kita pasang ke output travel info input yang ini nanti ke terminal 0 yang 1 ini nanti ke terminal 12 nanti kita hasil gini soldi gini untuk yang ke 12 kita pakai kabel saya siapkan kabel untuk yang ke output 12 volt selanjutnya kita pasang ya inputnya ke terminal 0 kita soldi dulu kotak lihat sini ya jangan terliru oke berikutnya kabel yang ini ke terminal input dioda oke oke sudah nah ini hasil diperlirin ya berikutnya kita pesan dulu kabel inputnya 6 dan 220 kita kasih terima dulu kita kita sort here oke sudah jadi sekarang waktunya kita uji coba kita ukur tegangannya sekarang kita tes ya kita tes tegangannya sebelum kita beri penstabilnya oke kita ubah dulu kamera supaya jelas kita siapkan multimentor nya kita tanjakan ke sumbernya kita ukur taankan sekarang kita ukur ya output dari whatsapp sebelum di stabilkan output ini plus nah ternyata 16 16 16 lebih ya oke sekarang kita ubah kita pasang stabilisator nya kamera kita ubah lagi ya oke selanjutnya kita akan pasang ini ya regulator nya untuk yang sebelah kiri ini adalah input ya sebelah kiri input ini untuk ground atau negatif dan ini adalah output nya kita pasang saya kasih timah dulu ya oke sekarang kita pasang ke sini ya kita jodil dulu kemudian kita siapkan kabel ya untuk nyambung dari negatif ke ini ya sini kita pasang dulu yang sebelah sini oke yang sini dulu oke sudah kita pasang ke sini oke sudah tuh panjang ini kita pasang ke sini kita pasang ke sini bengkok kanduli ya oke oke asal dir oke berikutnya kita pasang kabel outputnya oke sudah ini output positif positif ini negatif selanjutnya kita tes dulu ya kita ukur kamera saya ubah dulu ya ini kita toncapan ke sumber kita toncapan ke sumber kita toncapan kita ukur apakah sesuai dengan yang kita inginkan saya ulangi inputnya negatif ini positif 12 ya jadi 12 lebih sedikit ini yang inputnya tadi yang sini 15 ini jadi 12 ya kita temin aja 12 oke jadi outputnya adalah stabil 12 volt oke jadi demikian informasi cara membuat power supply 2 stabil dengan travel non CT mudah-mudahan informasi ini bermanfaat jangan jangan lupa like share dan subscribe diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati